Untuk membuat konten yang menarik, para youtuber zaman now membuat video dengan tema-tema yang unik. Saking uniknya sampai-sampai membuat kita berkata, wow. Tidak jarang juga untuk menarik perhatian para penghuni youtube, para youtuber membuat video yang berbeda daripada yang lain. Di video kali ini, Mas Ndeso telah merangkum 7 konten kreatif youtuber yang bikin tepok jidat. Tapi sebelum kita melangkah ke nomor 1, Mas Ndeso ingetin nih buat kalian. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya sekalian, agar Mas Ndeso bisa terus menyajikan video yang menghibur dan bermanfaat. Oke? 1. Ngomong berjam-jam Demi membuat video yang menarik, para youtuber tanah air rela mengorbankan waktu dan tenaga mereka. Seperti halnya para youtuber yang rela ngomong berjam-jam ini. Yang pertama adalah youtuber cilik dari keluarga gledek yang rela ngomong subscribe selama 1 jam penuh. Apa nggak copot tuh lidah? Ada lagi channel Ferel Santosa yang rela ngomong Halo guys, David disini Juga selama satu jam Halo guys, David disini 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 Ada-ada aja ya Ya semoga lidah mereka baik-baik saja Pak D juga mau bikin video Ah, ketiduran selama 10 jam Itu mah tidur beneran Pak D Eh, yang penting kan unik 2. Senyum berjam-jam Yang ini lebih aneh lagi Kali ini kita beralih ke youtuber luar negeri Yang bernama Benjamin Bennett Saat ini Benjamin sudah memiliki Hampir 250 ribu pengikut Berkat kontennya yang bikin Tepok jidat Yaitu senyum selama berjam-jam Jadi ceritanya si Benjamin ini Duduk di pojokan sambil senyum-senyum Gak jelas Tidak hanya 1-2 jam Tapi sampai 4 jam Dan kalau kita lihat di channel youtube-nya Sudah ada lebih dari 300 video serupa Kalau kita kalkulasi 300 dikali 4 jam Sama dengan 1200 jam Jika digabungkan Berarti sudah lebih dari 50 hari Dia melakukan kegiatan tersebut Mudah gitu ada ratusan ribu yang nonton lagi Sungguh waktu yang terbuang Sia-sia 3. Konten makan Konten makan sepertinya sudah biasa Tapi bagaimana kalau makanannya aneh-aneh Seperti youtuber yang satu ini Mulai dari makan es krim Dicampur saus Ada lagi makan mie Dicampur susu Ada lagi makan nasi Dicampur es krim Sampai makan agar-agar Dicampur sambal Unik sih Tapi apa gak sakit perut ya Pak D juga mau bikin video kayak gitu Minum kopi dicampur susu Itu mah udah biasa Jangan salah Ini susunya susu janda sebelah Waduh ditunggu videonya Pak D 4. Konten unboxing dan review Seharusnya konten ini sangat bermanfaat Terutama buat kalian yang pengen beli produk terbaru Yang memang butuh sedikit penjelasan Terkait produk tersebut Tapi beda lagi Kalau yang di review produk-produk yang gak penting Macam nasi uduk Kerupuk Sampai ketoprak Seperti yang disajikan channel OTY TV ini Halo guys David disini dan ini adalah ketoprak Ketoprak ini saya beli di tukang ketoprak dekat rumah saya ya Dengan garansi resmi Dilihat dari desain bungkusnya Ketoprak ini sama saja dengan ketoprak pada umumnya Yaitu menggunakan kertas nasi yang berbahan Lumayan kasar ya Jika dibandingkan dengan ketoprak-ketoprak lain Desain bungkusnya ini kurang menarik ya Karena desainnya sangat tidak simetris gitu Wah ini karetnya juga ini beda dengan yang lain ya Dia karetnya juga berwarna orange Ini bagus lah ini lentur Lumayan lentur lah ini Cocok lah untuk ngejiplak-pala bocah Kesel kan? Tapi ya lucu juga sih 5. Konten masak Konten masak memang cukup menarik Dan sangat disukai oleh para ibu-ibu Terutama ibu-ibu muda yang baru belajar masak Mulai deh nih orang tua Tapi mungkin beda Kalau masaknya cuma masak air Yaelah tinggal masak air doang apa susahnya sih Meskipun begitu banyak youtuber yang bikin video cara masak air loh Salah satunya youtuber terkenal Raditya Dika Selain masak air ada juga masak angin Ini lebih kesel lagi Emang bisa ya Angin dimasak Terus makanya gimana coba Dihirup kayak kentut gitu Ternyata benar kata Patrick Kreatif sama stres itu beda tipis 6. Tutorial Anfaedah Jutaan orang bahkan tidak menyadari Kalau saat ini mereka sedang bernafas Dan video tutorial bernafas ini Merupakan salah satu video tutorial yang sangat anfaedah Meskipun begitu ada lebih dari 300 ribu orang Yang ternyata selama ini tidak bisa bernafas Selain video tutorial bernafas Ada lagi tutorial-tutorial lain yang tentunya tidak kalah Tidak gunanya Seperti tutorial minum Tutorial duduk Tutorial memakai sendal Tutorial buka pintu Sampai tutorial membuka youtube 7. Konten Bang Amin Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa orang terkaya di alam semesta punya channel youtube Siapa lagi kalau bukan sosok Bang Amin Rihman Bang Amin bikin channel youtube e-youtubenya yang malah digaji Channel Bang Amin bercerita tentang keseharian orang yang terlanjur kaya Yang hartanya gak habis-habis 7 turunan 7 tanjakan Dan 7 belokan Mulai dari beliin pembantu mobil Pesta di hotel bintang 10 Sampai beli planet buat pembantu Mungkin yang dimaksud planet ban kali ya Nah itu dia guys 7 konten kreatif youtuber yang bikin tepok jidat Gimana guys jidat masih aman Bebas kok bikin konten apapun di youtube Yang penting tidak merugikan orang lain Dan sebelum mas Neso mengakhiri video ini Mas Neso ingetin lagi nih buat kalian Terus support channel ini dengan klik subscribe Like and share Terima kasih Terima kasih